Nah, seperti itu teman-teman Ini sudah halus lagi Permasalahannya ya, bisa dibilang sepele Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman, jumpa kembali bersama saya di silakan channel Oke, hari ini saya ada karapan motor Grand ya Suaranya kasar sekali Seperti yang sudah teman-teman dengarkan barusan ya Kita lakukan pengecekan di bagian paling mudah terlebih dahulu Suara seperti yang barusan teman-teman dengar Dan menurut saya itu bisa kemungkinan dari suara bagian magnet Ataupun di bagian noken A sini ya Cuma kita bongkar untuk bagian tutup magnetnya terlebih dahulu Siapa tahu penyebabnya ada di bagian magnet sini Oke, langsung saja kita bongkar untuk bagian magnetnya Dan menurut saya Ini untuk pedal aspersneleng sudah dilas ya Nah ini yang sedikit repot ini harus di gerinda terlebih dahulu Kalau misalnya ini tutup magnet Nggak bisa keluar nanti kita gerindain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Teman-teman lihat ada baut yang jatuh dari dalam magnet sini Nah ternyata ini Nah jadi kemarin ini motor sudah sempat mogok dan saya cuma membuka bagian noken A sini ya Saya lihat untuk top timingnya itu memang sedikit bergeser Tapi motor masih mau bunyi dan belum timbul suara sekasar seperti yang tadi Nah hari ini dia masih bunyi tapi kasar sekali Nah ini kendor seperti ini teman-teman Dan kemungkinan kita coba cek juga untuk bagian sepi maninya apakah patah atau tidak takutnya nanti patah Kalau patah kita lakukan penggantian kemudian kita kencangkan lagi Oke teman-teman ini magnet sudah lepas Untuk bagian sepi maninya itu belum patah masih aman Cuma ternyata lepas dari murnya saja jadi kendor ada gerakan Kemudian tadi ada suara yang kasar sekali kemungkinan Ini baut ini yang terlepas di dalam ini nggak tahu baut dari mana ini Baut ini tadi kemungkinan menghantam magnet ini Saat berbunyi berputar Oke Kita langsung pasang kembali kita kencangkan murnya Sepertinya magnetnya ini rendah sekali sepi magnetnya ini Kita coba ganjel ya untuk sepi magnetnya biar agak ngangkat ke atas Soalnya kemarin ini sudah sedikit bergeser untuk timinya Cuma saya belum membuka bagian magnet Saya melihat dari noken as Di situ terlihat posisi seharusnya top Tapi untuk bagian magnet itu tanda topnya itu sudah bergeser Tapi masih mau berbunyi Kemarin itu belum saya sempat lihat untuk bagian magnetnya sini Dan hari ini suara kasar itu timbul Kemudian saya cek untuk bagian magnet Ternyata memang seperti ini kondisinya Oke kita ganjel untuk bagian sepinya Kita tambahkan plat tipis sedikit ya di bagian bawahnya Biar dia lebih nongol lagi Jadi nanti nyangkutnya di bagian magnet ini Lebih istilahnya lebih span lagi Nggak ada goyangan Oke Kita ganjel pakai plat tipis Jadi untuk cara pengecekan suara kasar seperti ini Kita lakukan dari yang teringan dulu ya Jadi kalau menurut saya membuka bagian magnet itu lebih ringan Daripada membuka yang sebelah kanan Itu harus jeli-jeli juga untuk Suara kasar itu ditimbulkan dari mana ya Kita nggak langsung bisa memfonis bagian ini kemungkinan Kalau buat para pemula ya yang belum terlalu feelingnya terlalu memahami ya Jadi Saya disini langsung saja untuk Berdasarkan dari pengalaman ya Jadi biar langsung Pokok permasalahannya itu ketemu Seperti itu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati nah teman-teman ini untuk bagian mur kertasnya ini ternyata sebagian sudah mengalami luka sehingga tadi bisa terjadi kendor sendiri alias sudah slack ya namun untuk derat bagian asnya ini masih aman kemudian saya lakukan penggantian saja untuk bagian murnya ini menggunakan mur ukuran 14 dan ini kondisi sudah kencang kita tinggal memasang tutup magnetnya lalu kita coba nanti seperti apa hasilnya ini baut apa masuk ke dalam ini tau lah bagian perut apa ya oke untuk kondisi seperti ini kita sudah bisa mencobanya ya kita nyalakan namun jangan langsung dikontak terlebih dahulu kita dengarkan dulu nanti masih ada suara yang kasar itu tadi atau enggak pada saat diengkol ya oke kita coba engkol dulu sudah terdengar suara halus kita nyalakan kita on kan kunci kontak nah seperti itu teman-teman ini sudah halus lagi permasalahannya ya bisa dibilang sepele namun ini cukup terkadang kalau penganalisaan Malaysia ya kita bisa sampai bongkar pak kopling bongkar bagian noken as seperti itu ya karena sebenarnya saya langsung kenapa saya langsung mengecek bagian magnet karena kemarin sudah saya lakukan pengecekan di bagian noken as dan noken as itu kalau saya lihat tanda topnya itu masih pas sesuai ya clap posisi bebas disini tandanya masih pas cuma di bagian magnet tanda topnya itu sudah sedikit bergeser sebenarnya saya sudah ada curiga dari hari kemarin cuma saya belum melakukan ke bagian pembongkaran disini karena suaranya masih halus dan masih bisa menyala nah tadi suaranya kasar seperti tadi yang teman-teman dengar tadi dari awal nah ini sudah jadi dan sudah ketemu penyakitnya ya mur krekasnya itu lepas kemudian tadi juga ada baut ini di dalam ini baut apa ini seharusnya nggak ada di dalam ini mungkin dulu pernah lupa ya nempel di bagian magnet dalamnya mungkin dan lupa nggak diambil pembongkaran sebelumnya mungkin oke sekian dulu untuk videonya semoga bermanfaat untuk kalian semua ya jangan lupa like subscribe saya silahkan pamit udhuri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selamat menikmati